Saudara beralih informasi lain dari penanganan kasudugan penganian relawan Ganjar Pranowo, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengapresiasi penetapan 6 anggota TNI menjadi tersangka. Ganjar juga memastikan pendampingan hukum dari tim Ganjar Mahfud terus berjalan. Di tengah kampanye di Jepara, Jawa Tengah, Capres Ganjar Pranowo berharap insiden ini menjadi pelajaran agar tak ada lagi pihak yang sewenang-wenang. Ganjar menyebut, ada satu relawannya yang saat ini masih dirawat karena mengalami luka di bagian mata. Terima kasih dan saya mengapresiasi pihak TNI yang demikian cepatnya merespon persoalan ini dan dengan penetapan tersangka ini saya kira menjadi pelajaran buat kita semuanya. Kita akan saling kontrol. TNI tidak boleh semena-mena, maksud saya oknum-oknumnya tidak boleh semena-mena dan kita yang dari relawan, pengusung, pendukung juga mesti taat hukum sehingga sama-sama saling menghormati. Cukuplah pelajaran hari ini agar kita bisa saling menghormati. Kapenda 4 di Penegoro Kolonel Infantri Richard Harrison dalam rilis resmi menyebut, berdasarkan alat bukti dan keterangan terperiksa, penyidik Denpom 4 Surakarta telah mengurucutkan ke enam pelaku. Sementara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memastikan pihaknya serius menangani kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Tindakan tegas akan diambil jika anggota TNI terbukti bersalah. Dandim sudah memberikan pernyataan ya tentang kejadian yang di Bojolali itu. Kemudian Dandim juga sudah melakukan langkah-langkah, memberikan santunan dan sebagainya. Saya rasa itu ranahnya Bapak Asad ya. Bapak Asad sudah memerintahkan unsur satuan terkaitnya untuk menangani masalah itu. Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran turut prihatin dengan kejadian dugaan penganiayaan ini. TKN berharap penegak hukum dapat melakukan penyidikan berdasarkan alat bukti. TKN juga berharap masing-masing tim SES menjaga kondusivitas dan tidak saling menjatuhkan. Kami tentu sangat mengapresiasi aparat penegak hukum yang langsung bekerja, terus pelakunya juga langsung ditindak. Dan dari sini juga sebenarnya kan kita lihat bagaimana TNI secara cepat merespon kasus yang saya rasa ini juga sebenarnya per individu ya. Jadi ini tidak merepresentasikan TNI seperti apa. Jadi sesama tim Kampanye Nasional kita menjaga kondusivitas dari pemilu ini. Dalam dua hari terakhir, Denpom 4 Surakarta telah memeriksa 15 orang sebagai saksi. Enam di antaranya yang merupakan anggota TNI tengah dalam proses hukum kasus dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Tim Liputan, Kompas TV